Salat menggunakan pakaian yang berlubang pada bagian lututnya Ini pastinya terjadi di laki-laki ya Karena kalau perempuan ya pasti tidak sah Karena lutut termasuk aurot Tapi kalau bagi anak laki-laki yang celananya sobek pas bagian lutut Maka bagaimana hukumnya? Karena beberapa orang pakaiannya mungkin entah disengaja gitu ya Memang modelnya begitu di bagian lututnya sobek Ada juga yang memang karena sudah lama terlalu sering dipakai Karena sudah terlalu lama tidak ganti-ganti Akhirnya di bagian itunya sobek Apakah sah sholatnya kalau tidak ditutup? Ini kaitannya dengan menutup aurot Memang yang namanya sholat itu syarat wajib Salah satu syarat sahnya adalah menutup aurot Sebagaimana firman Allah SWT Ambil lah zinatakum pakaian dan perhiasan kalian Indakuli masjid Ketika hendak ke masjid untuk menemukan sholat Yang dimana Ibn Abbas RA mengatakan bahwasannya Al-murat bi zinah Yang dimaksud dengan zinah pakaian disini adalah Afiyab fi sholat Yaitu pakaian di dalam sholat Maksudnya menutup aurot Dan juga karena hadis Rasulullah SAW Allah tidak menerima sholatnya seorang perempuan yang sudah haid Maksudnya yang sudah balik Kecuali dengan penutup aurot Ya ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya Seseorang ketika mau melaksanakan sholat Wajib menutup aurot Lantas bagaimana jika lututnya terbuka Atau sobek begitu Maka memang ada sedikit perbedaan di kalangan ulama Yang jelas bahwasannya memang kita tahu Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang diriwetkan oleh Abi Said Al-Khudri Bahwasannya Rasulullah bersabda Aurotur rojuli mabayna surrotihi warukbatih Aurotnya seorang laki-laki itu adalah Antara surroh yaitu pusar Warukbah dan juga lutut Antara pusar dan lutut itu aurot Maka ketika sudah ditutup Antara lutut dan pusar Maka sudah sah sholatnya Namun pertanyaan selanjutnya Apakah lutut dan pusar itu termasuk aurot Atau hanya antara lutut dan pusar saja Sedangkan lututnya bukan aurot Maka ini ulama berbeda pendapat Salah satunya yang dikemukakan oleh As-Sairazi di dalam kitabnya Al-Muhadab Wa aurotur rojuli mabayna surroti warukbah Dan adapun aurotnya seorang laki-laki Adalah antara lutut dan pusar Sedangkan lutut dan pusar itu sendiri tidak termasuk aurot Berarti kalau seperti itu bisa kita simpulkan Solat kelihatan lututnya Solat kelihatan pusarnya itu tidak masalah Kenapa? Karena tidak termasuk aurot Wa min ashabina manqolahuma minal aurot Walaupun di dalam madhab syafi'i Ulama madhab syafi'i yang lain mengatakan bahwasannya Ada juga yang mengatakan lutut dan pusar Termasuk dari aurot Wal awalu asoh Akan tetapi yang lebih sohih Atau yang menjadi pendapat mu'tamat Pendapat resmi dari madhab syafi'i adalah Bahwasannya pendapat yang pertama Yaitu bahwasannya lutut dan pusar tidak termasuk aurot Maka tidak masalah Sah-sah saja di dalam pendapat yang mu'tamat di dalam madhab syafi'i Seseorang laki-laki Solat menggunakan celana yang sobek lututnya Sampai kelihatan lututnya Itu tidak masalah Kenapa? Karena lutut tidak termasuk aurot Walaupun memang perlu kita ketahui juga Kita solat itu menggunakan Harusnya layaknya itu menggunakan pakaian yang terbaik Jadi kalau bisa ya pakai sarung, pakai koko, pakai peci Tapi itu tidak wajib Yang wajib hanya menutup aurot saja Kalau memang kepepet Hanya pakai celana dalam perjalanan Terus celananya kebetulan sobek Tidak ada celana lain Maka itu tidak masalah Tidak mengganggu kesahan solat tersebut Karena sudah memenuhi syarat yaitu menutup aurot Allahu'alam biswab Terima kasih telah menonton!